Intro Shalom Bapak Ibu Saudara selamat pagi, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara Mas Murdaud berkata Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia, amin Apabila hari-hari ini Saudara hidupmu sedang diproses oleh Tuhan Engkau sedang ada di lembah kekelaman Percayalah suatu saat, cepat atau lambat Tuhan pasti memulihkan keadaan Saudara Mari saat ini kita satu dalam hadirat Tuhan Kita mau percaya janji Tuhan terjadi Ya dan amin atas kehidupan setiap kita Terima kasih Tuhan Ku percaya janjimu hajai Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Hanyakah segalanya bagiku Kami percaya Kami percaya Ku percaya Janjimu hajai Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Kami percaya Kami percaya Ku percaya Janjimu hajai Terukir Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku berserah di dalam kekuatanmu Hanyakah Kami percaya Hanyakah segalanya bagiku Ku percaya Janjimu hajai Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku berserah Ku berserah Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Kami berserah Kami berserah Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Kami percaya Janjimu Janjimu ya dan amin Ku kami berserah Dalam hati ratu Tuhan Kami sembah Kami sembah Kami puji Kasihmu Mengalir Mengalir Memenuhi Kami Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Kebaikanmu Berlimpah Atas kami Kasihmu Menolong Kami Tuhan Kau setia Engkau Engkau Mulia Bapak Kau setia Pada Janjimu Kau Tepati Perkataan Bu Firman Mu Mengakukan Kami Terima kasih Bapak Kami Percaya Kami Percaya Ku Percaya Firman Mu Yang Terjadi Lampaui 很 Lampaui Lampaui segala masalahku Percaya padamu Percaya kami percaya Ku percaya firmanmu yang terjadi Lampaui segala pikiranku Percaya padamu Percaya ku percaya Firmanmu ya dan amin Lampaui segala masalahku Percaya padamu Mari dengan perlahan saudara Percaya ku percaya Firmanmu yang terjadi Lampaui segala pikiranku Percaya padamu Percaya ku percaya Ku percaya Firmanmu ya dan amin Lampaui segala masalahku Percaya ku percaya Padamu Lampaui segala masalah Lampaui segala masalahku Percaya padamu Lampaui segala masalahku Lampaui segala masalahku Lampaui segala masalahku Percaya padamu Amin Terima kasih Bapak kami mengucap syukur Buat pagi hari ini Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam Kami bersyukur Buat hari yang baru yang Tuhan berikan Damai sejahtera Sukat cita Tuhan Memelihara hari-hari kami Tuhan Terima kasih terutama Firmanmu Yang akan menuntun langkah hidup kami pada hari ini Berkati dan urapi setiap kami Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Berbicara bagi kami Kami buka hati bagi Firmanmu Dalam nama Yesus Haleluya Amin 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 Ya Saudara Shalom Saya percaya kita semua dalam keadaan baik sehat dan luar biasa Dan biarlah kita pagi hari ini mau meminta tuntunan Tuhan Ya lewat kebenaran Firman Tuhan Tuhan berbicara bagi setiap kita Agar kita semakin mengerti rencana dan kendak Tuhan dalam hidup kita Hari ini Firman Tuhan saya ambil dari Masmur pasal yang ketiga Masmur pasal yang ketiga Ayat yang pertama Ayat yang pertama Firman Tuhan disana berkata Masmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya Ayat yang kedua Ya Tuhan betapa banyaknya lawanku Banyak orang yang bangkit menyerang aku Ayat yang ketiga Banyak orang yang berkata tentang aku Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Ya Sela Tetapi engkau Tuhan adalah perisai Yang melindungi aku Engkaulah kemuliaanku Dan yang mengangkat kepalaku Ayat yang kelima Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Sela Saudara Ya Masmur ini ditulis Oleh Raja Daud Ya Ketika Dia sedang ada di dalam pengejaran Ya anaknya sendiri Saudara yang terkasih Kita melihat disini Ya Judulnya aja Masmur Daud Ketika ia lari dari Absalom anaknya Ya Ketika Daud menulis ini Dia sedang Bukan sedang Berada di Atas tahtanya Di tempat yang penuh dengan kuasa Ketika Daud menulis ini Justru dia sedang ada di dalam pelarian Menyelamatkan nyawanya Karena mau dibunuh oleh anaknya sendiri Yang memberontak Ya Absalom dan juga Sekelompok penghianat lain Ya berhianat terhadap Daud Ketika keadaan Ya rasanya berat Tidak menguntungkan Ya Daud menulis Masmur ini Daud berkata Ya Tuhan Betapa banyaknya lawanku Banyak orang yang bangkit Menyerang aku Mungkin hari-hari ini Saudara sedang berada Di dalam keadaan Yang seperti ini Saudara Engkau berkata Betapa banyaknya lawanku Ya Bahkan seringkali Lawan kita itu Bukan orang jauh Ya Musuh kita seringkali Bukan orang jauh Keluarga sendiri Bahkan ini Daud Anaknya sendiri Ya Ya mungkin banyak ibu-ibu yang berkata Musuh saya itu Kayaknya suami saya sendiri Bu Ya atau suami yang berkata Musuh saya itu istri Ya Ada anak-anak yang berkata Musuh saya itu Orang tua Daud bilang Betapa banyaknya lawanku Ya selain anaknya Juga beberapa Orang yang dekat dengan Daud Tulu Menjadi penghianat Dan berbalik menyerang dia Bahkan Hendak membunuh Daud Saudara Ya Ya Dia bilang banyak orang yang bangkit menyerang aku Seringkali saudara Ya Banyak orang merasa tertekan Ketika ada di dalam Ya Satu peristiwa Dimana Ada orang-orang yang memusuhi kita Menjelek-jelekan kita Mengintimidasi kita Kita belajar hari ini dari Daud Ya Ketika kita merasa banyak yang memusuhi Banyak yang menjelekan kita Banyak orang yang berkata tentang kita Menyerang kita Ingin kita jatuh Ingin kita gagal Ingin kita Ya Tidak berhasil Mari Ya Kita meniru Apa yang dilakukan Daud Ya Dia berkata Ayat 3 Banyak orang yang berkata tentang aku Ya Mungkin kita mendengar di luar banyak orang yang memfitnah kita Ya Saya pun Ya Banyak sekali mendengar saudara Ya Seringkali Ada fitnahan-fitnahan Ya Tentang saya Ketika ketemu seseorang Ada yang bilang Bu Saya mendengar lho Orang cerita ibu begini-begini-begini Saya cuma jawab Ya Orang itu punya hak untuk menceritakan Tetapi Seringkali yang saya sayangkan Bahkan orang yang gak kenal kita lho Ya Bisa memfitnah kita Saya Kadang juga suka bingung ya Lho dia tuh gak kenal saya Dan saya tidak kenal dia Tapi Dia bisa memfitnah Tapi gak apa-apa Ya Seringkali Tuhan izinkan seperti itu Ya Bagian kita ini apa Ya sudah Jalani saja hidup ini Sering Bahkan Bukan hanya orang luar Saya sering berkata Jangankan orang luar bu Memfitnah saya Keluarga sendiri saja Daud mengalami Anaknya mau bunuh dia Saudara Daud bilang Banyak orang berkata tentang aku Bahkan mereka bilang Ya Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Orang-orang itu menertawakan Daud ketika dia sedang dalam pelarian Mereka bilang Lihat Daud Mana Allahnya tidak menyertai dia Saudara Seringkali ketika kita sedang terpuruk Dalam masalah keuangan Dalam masalah Ya banyak hal Lalu kita diizinkan gagal Ya Bahkan Seringkali orang berkata bahwa Ya Tuhan tidak lagi Menyertai kita Ya Ketika segala sesuatu tampaknya tidak beres Ya Seringkali orang akan berpikir bahwa Allah sudah tidak memihak lagi kepada kita Saudara Ya Daud berkata Orang-orang itu menghakimi Daud dengan berkata di mana Allahnya Ya Ya tidak ada pertolongan lagi baginya Allah tidak menolong dia Ya Ya memang adalah satu perasaan yang sangat-sangat membuat kita lemah ketika rasanya Tuhan tidak menolong Ketika rasanya Tuhan jauh dari kita Dikatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah ya Ada kata selah di sana saudara Banyak yang bertanya apa itu selah ya Kata selah ini adalah sebuah terjemahan dari kata Ibrani Yang berbunyi selah pakai H Ya dan kata ini muncul 71 kali dalam kitab Masmur dan 3 kali muncul dalam kitab Habakuk yaitu kata selah Ya kata ini sering dipakai ya penggunaannya itu di dalam suatu tanda musik ya Karena ini Masmur merupakan nyanyian Ya jadi selah itu seperti ya memberi aba-aba atau berhenti sejenak Ya bisa juga sebagai kata tanda mengiakan ya jadi selah Nah Daud itu berkata ya banyak orang yang bangkit melawan aku banyak orang berkata-kata tentang aku bahwa baginya tidak ada lagi pertolongan dari Allah Tetapi apa yang Daud katakan saudara Di tengah kegelisahan Daud mengalami tentangan yang berat dia bilang tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku Daud tidak membiarkan dirinya jiwanya terintimidasi dengan serangan-serangan yang sifatnya datang dari luar Dengan omongan orang dengan intimidasi anaknya yang membunuh dia Bahkan rasanya aduh anaknya aja tidak berpihak kepada dia saudara ya Kalau kita ini mungkin ya bermusuhan dengan orang tapi keluarga kita masih berpihak pada kita mungkin kita agak kuat ya Tetapi kalau keluarga sendiri sudah tidak berpihak kepada kita Suami sudah memusuhi kita anak memusuhi kita itu biasanya kita gampang down atau cepat putus asa Tapi mari kita meniru apa yang Daud lakukan Daud menguatkan hati dia tetap memperkatakan firman Dia bilang apa? Biar orang banyak melawan aku, biar orang berkata-kata tentang aku Orang memfitnah aku, biar orang merendahkan aku Tetapi engkau Tuhan kata Daud Allah adalah perisai yang melindungi aku Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku Wow Ya di tengah keterpurukannya, di tengah kesedihannya, di tengah ketakutannya Lagi dikejar-kejar mau dibunuh Ya Daud berkata Tuhan adalah perisai yang melindungi aku Saudara bagaimana caranya kita mengalahkan setiap intimidasi dan perasaan tertekan dari musuh-musuh dan orang sekitar kita Waktu kita mau belajar memperkatakan firman dan percaya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan Yang mengerti perasaan kita, yang menjadi tempat perlindungan kita Mungkin suamimu menyakiti engkau Anakmu menyakiti engkau Istrimu menyakiti engkau Orang tuamu menyakiti engkau Datanglah pada Tuhan dan katakan Tuhan Engkaulah perisaiku Sekalipun orang di sekelilingku menyakiti aku Tetapi aku mau menjadikan Tuhan sebagai perisai tempat perlindunganku Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku Kenapa Daud berkata mengangkat kepalaku? Karena dia sudah tertunduk dengan omongan orang Dengan intimidasi anaknya Tetapi Tuhan mengangkat kepalanya Kita tidak perlu minder Kita tidak perlu merasa berkecil hati Ketika kita disiasiakan Ketika kita diahina Ketika kita di fitnah Tidak perlu angkat kepalamu saudara Pandanglah kepada Tuhan Sebagai perisai dan perlindungan kita Ad lima dia berkata Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku Dari gunungnya yang kudusela Saudara ya apa yang Daud lakukan ketika dia sedang tertekan Menghadapi benturan kanan kirinya Rasanya semua orang menertawakan Melawan bangkit Mengelawan dia Dia tetap percaya bahwa Tuhan perlindungannya Dan dia berseru dengan suara nyaring kepada Tuhan Apa yang bisa kita lakukan ketika keadaan kita sedang down Datang di kaki Tuhan Jangan cari pendeta Jangan cari orang lain Cari Tuhan Berseru dengan nyaring kepada Tuhan Maka Daud bilang Dan ia Tuhan menjawab aku Saudara Tidak untuk selamanya orang benar Itu dibiarkan tergeletak Ada saatnya Tuhan mengangkat kita Yang terpenting disini adalah respon kita Mari kita berespon dengan benar Mari kita memandang kepada Tuhan Mari kita berjaga-jaga senantiasa Jangan biarkan keadaan kita membuat kita lemah Jangan biarkan kita terbawa perasaan atau baper Bawa perasaan no baper Jangan baper Iblis suka kepada orang-orang yang baper Saudara Mari kita bersuka cita bangkit Katakan Tuhanlah perlindunganku Dan Tuhanlah kemuliaanku Dan Tuhan yang akan mengangkat kepalaku Dan aku akan berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring Bersuka citalah, bernyanyilah Tetaplah percaya bahwa Tuhan gunung batu Yang akan menjawab siap doa dan pergumulan kita Karena itu mari kita mau senantiasa Saudara berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan Percaya bahwa dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita Dia Tuhan yang setia bagi kita Mari kita mau renungkan firman ini Terima kasih Tuhan Kami mau terus percaya kepadamu Kami tidak izinkan persoalan membuat iman kami lemah Kami tidak izinkan segala cacimaki orang Segala perkataan-perkataan orang Yang rasanya memberontak dan bangkit melawanku Membuat aku terpuruk Aku tidak izinkan itu Aku mau memandang kepada Tuhan Sebab Tuhan lah yang sanggup untuk Membuat kami kuat menghadapi segala musuh-musuh kami Sekarang tegaklah kepala ku Hadapi lawanku Yang berjalan di sekelilingku Dan mulutku memuci Bermasmur bagi Bermasmur bagimu Bersorak bagi kebesar Sekali lagi saudara katakan Sekarang tegaklah kepalaku Hadapi lawanku Hadapi lawanku Yang berjalan di sekelilingku Dan mulutku memuci Bermasmur bagimu Bersorak bagi kebesaranmu Terima kasih Kau yang mengangkat kepalaku Tuhan Kami tidak akan tertunduk Tetapi kami akan mengangkat kepala kami Menghadapi lawan-lawan kami Tuhan yaitu iblis Yang berusaha mengintimidasi kami Lewat orang-orang terdekat kami Mungkin lewat suami kami Lewat anak kami Lewat orang tua Lewat siapapun Kami tahu iblis Yang sedang mencobai iman kami Agar kami menjadi lemah Tapi biar seperti Daud Kami mau berkata hari ini Sekarang tegaklah kepalaku Di tengah tekanan hidup Yang sedang kami hadapi Kami mau berkata Tuhanlah perisai dan perlindunganku Tuhanlah kemuliaanku Dengan suara nyaring Aku akan berseru kepada Tuhan Dan ia akan menjawab aku Tuhan engkau berikan kekuatan Bagi setiap mereka yang hari-hari ini Mungkin sedang menghadapi Tantangan yang berat Dari orang-orang terdekat Yang rasanya sudah tidak kuat lagi Bapak engkau lah sumber kekuatan kami Berikan kami Tuhan Kekuatanmu Kami tahu Kami tidak akan pernah kalah Dengan tipuan iblis Yang coba melemahkan iman kami Kami bangkit Berkati Tuhan Siap mereka yang setia bangun Di pagi hari mencari wajahmu Biarlah Tuhan Penghiburan yang daripadamu Melimpah Dan kami tahu Di balik semua tekanan Masalah yang kami hadapi Tuhan turut bekerja Mendatangkan kebaikan Buat kami menjadi pemenang Iman kami semakin kuat Berkati yang bekerja Di luar rumah Di dalam kota Di luar kota Tuhan menyertai Yang sekolah kuliah Tuhan juga menyertai Engkau juga memberkati Tuhan Bagi setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Yang berbohan berat Engkau beri kelegaan Yang berulang tahun Terima kasih buat umur yang panjang Engkau tambahkan satu tahun lagi Semakin bertambah Kedewasan jasmani Bertambah pula Kedewasan rohani kami Tuhan memberkati Bangsa dan negara kami Indonesia Bapak Presiden Jokowi Diberkati oleh Tuhan Indonesia Ada di dalam perlindunganmu Bapak Berkati setiap mereka Yang adalah beban berat Tuhan menjadi Pertolongan bagi kami Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Buat hari ini Hari yang baru Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil Mari kita berdoa Bapak kami Saudara Bapak kami yang ada Dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati Dan tanganmu Saudara Terimalah kiranya Berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rahul Kudus menyertai hidup Memulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang Menjemput kita Namamu tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Katakan bersama Amen 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 Tuhan Yesus memberkati Shalom dan Immanuel Ku percaya Kau bekerja Saat ku yakin Kau bertindak Saat ku berserah Kau turun tangan Mujisatmu selalu nyata Kau turun tangan Kau turun tangan Kau turun tangan Kau turun tangan Terima kasih.